Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa bencana ini ya Kalau Golkar pada akhirnya itu meninggalkan KIB Dan mengubah haluannya untuk bersama dengan koalisi perubahan Apa yang akan terjadi dengan istana Pemirsa Bisa dimungkinkan istana betul-betul ambruk Tidak punya bargaining politik apa saja Apapun gitu ya Dan apakah juga kemudian Gerindra dengan PKB itu Berani mencalonkan Prabowo dengan kondisi seperti itu Ini juga menjadi persoalan Kenapa Pemirsa Karena kalau Golkar itu bergabung dengan Koalisi perubahan Yang ada di koalisi perubahan itu berapa Nyaris 40% suara itu Dan dengan aneh sebagai capresnya Itu utuh Suara 40% itu utuh Tidak kebayang ada kader-kader Golkar itu akan nyoblos Prabowo misalnya Atau nyoblos Puan Maharani Karena sudah tidak bisa dibayangkan juga Bahwa Ganjar itu punya peluang Punya skoci untuk bisa dicalonkan sebagai capres itu Nah sebaliknya juga gitu ya Gerindra dengan PKB Kalau misalnya Jadi koalisi Indonesia Raya apa-apa ya Sekretaris Indonesia Raya atau koalisi Indonesia Raya atau apa Ya itu kan paling 22% Tetapi betapa banyaknya kader-kader Atau konstituennya dari Gerindra Yang akan nyebrang ke Anies Baswedan Ini tinggi sekali Ini ngeri sekali Kalau ini betul-betul akan terjadi Dan tampaknya Safari politik Kenapa Surya Paloh itu kemudian ke Golkar gitu ya Ini betul-betul Satu langkah yang membuat Istana bisa tidak berdaya sama sekali Ya kalau ini kemudian empat partai Deklarasi koalisi perubahan ini Ya ini betul-betul enggak Enggak kebayang lah Karena itu tadi ya PAN sama P3 gimana coba P3 yang sudah terlanjur dengan Apa namanya Memecatin kader-kadernya Bahkan Dewan Suronya di DKI misalnya Akan seperti apa Enggak ada gunanya juga Ibarat mobil ya PAN sama Namanya P3 itu ya mungkin Ada Bannya saja gitu loh Sopirnya enggak ada Mungkin baknya sudah enggak ada Ya sudah Enggak ada gunanya Paling nanti akan justru Rame-rame ke Koalisi perubahan Kalau sudah seperti itu Ya memang sudah enggak ada Enggak ada ya Ini hanya menghitung hari saja Enggak usah Rejim enggak usah bikin Keputusan aneh-aneh Ya bisa dikatakan Sudah dengan sendirinya Demisioner Mungkin akan menjadi Seperti itu Ya inilah salah satu bentuk Strateginya Surya Paloh ya Ketika misalnya Dia sudah mendapatkan jaminan Bahwa Demokrat itu juga tidak Memaksakan AHY untuk menjadi Cawapresnya Ya Kemudian PKS juga tidak Memaksakan diri Ya sekalipun itu mungkin Yang ditawarkan adalah Kofifah Indar Parawangsa Tetapi kemudian Kalau misalnya Golkar yang diambil Ya kan Cawapresnya Cawapresnya Mungkin juga Golkar mengikuti Arahan gitu Atau Ikut Mendesain Menjadi kingmaker-nya Ya orang-orang yang ada di Golkar Ya sudah Habis sudah Mau apa ya Apakah Misalnya elit-elit Prabowo Masih Mengungkit-ungkit Tentang janji yang enggak jelas itu Tentang Anies Baswedan dalam Pilpres 2019 Atau Mungkin Hasto Kristianto mau Mengatakan Oh kami Kader kami Berprestasi Kalau kadernya dari Partai Koalisi Perubahan itu Hanya bisa memoles diri saja Ya Diketawain Hasto Kristianto Dengan pernyataan seperti itu Ya Dan inilah Ya awalnya Ya Orang menduga bahwa Apa Suriapaloh ke Golkar itu Mungkin Akan Bergabung ke KIB Tapi isu terakhir Malah justru Golkar lah Yang akan Angkat kaki dari KIB Dan itu Betul-betul Pelajaran yang Sangat berharga Bahwa Istana betul-betul Akan Lumpuh Tidak punya kartu politik Sama sekali Dan tidak ada Punya Daya tawar Yang tersisa Dengan Runtuhnya Golkar ini Jadi sangat strategis Yang dimiliki oleh Golkar ini Dan Apa ya Apa yang dikatakan oleh Apa namanya Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion AIPO gitu ya IPO ya Deddy Kurniasa Juga menilai Partai Golkar Berpeluang berapat Ke Koalisi Perubahan Ya Deddy mengatakan Ini karena Koalisi Perubahan Dinilai lebih siap Karena telah Mendeklarasikan Untuk mengusung Anies Baswedan Sebagai bakal calon Presiden Ya Sementara KIB Yang sekalipun Sudah Di Apa Persiapkan Untuk menjadi Sekoci Tapi ganjarnya Itu semuanya Yang masalah Pemirsa Ganjar Tanpa Persetujuan Dari Megawati Dia tidak berani Untuk Deklarasi Karena ya Pasti kalah juga Siapa gitu Karena Tingkat sendi kodawuhnya Konstituen PDIP itu memang Masih tinggi Karena masyarakat Di desa-desa Melihat nama besar Soekarno Dan seterusnya Itu memang Masih tinggi Tidak ada tokoh Yang bisa Disupadankan Dengan Megawati Ya Begitu misalnya Dideklarasikan Selesai sudah Mana ada Yang berani Dari kader-kader PDIP itu Yang Loncat Paling kan Orang-orang yang Tidak punya Posisi Dan itu Tidak punya Daya tawar Apa-apa Kenapa Peluang Golkar Justru ke Koalisi Perubahan Bahkan juga Mungkin PAN Bahkan juga P3 Ya ini karena Kader dan Konstituen mereka Yang sudah Mulai Deklarasi Untuk Mendukung Anis itu Ada Go Anis Ada Reformasi Kabah Apa-apa Gerakan Kabah Membangun Gerakan Kabah Membangun Dan ada Amanat Indonesia Dengan Deklarasinya KIB juga Kuning Ijo Hijau Maksudnya Tapi disebut Ijo Dan juga Biru Menandakan Warna-warna Dominan Dari tiga Partai itu Nah Sangat berat Bagi Golkar Kalau tidak Ikut mendukung Anis Baswedan Kenapa Kadernya Berloncatan Semua Ibaratnya Lokomotif Tanpa Gerbong Tidak Bisa Disebut Sebagai Kereta Habis Sama Seperti Yang dialami Oleh Pandan Dan Sebagainya Inilah Tampaknya Makar-makar Atau Rencana-rencana Untuk Politik 2024 Yang Dipersiapkan Dengan Aneh-aneh Mau Penundaan Mau Ini Mempersiapkan Ganjar Mungkin Keduanya Prabowo Kemudian Puan Tapi Puan Tidak Disebut-sebut Biasanya Karena Mungkin Mereka Tahu Bahwa Puan Tidak Punya Elektabilitas Yang Memadai Diluar Dari PDIP Gitu Kan Ya Dan Bagaimana Untuk Menghadang Anies Baswedan Yang kabarnya Sentar Kemana-mana Ya Ternyata Juga Pada Akhirnya Bubar Sendiri Itu Dan Harapan Bagi Rakyat Indonesia Untuk Berubah Ini Sangat Bagus Kalau Anies Memang Akhirnya Diminati Oleh Banyak Rakyat Indonesia Ya Cuma Nasib Para Baser Relawan Ganjar Atau Bahkan Relawan Jokowi Ya Mungkin Nangis Sesak Dada Nangis Tapi Itu Nanti Kalau Bangsa Indonesia Sejahtera Mereka Juga Akan Mendapatkan Hidup Yang Lebih Sejahtera Daripada Menjadi Relawannya Sekarang Ya Kecuali Yang Menjadi Jabatan Wakil Menteri Atau Apa Gitu Ya Tapi Kalau Bolot Dupa Ya Nasib Nya Sama Aja Bila Taufik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh